waaah kotor banget guys banyak sampah aku baru tau guys ternyata di belakang gedung Petronas Twin Tower ini kan di bawahnya ada ini ya shopping mall namanya apa tuh Surya KLCC belakang tuh ada taman begini nih taman hijau 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 terus ada pohon beringin gede-gede lagi luar biasa emang restoran sugoi ne tomatir kuruman ores sugoi ne oki ne restoran disini mahal banget guys serius barusan aku pesen makanan tapi harganya tuh luar biasa serem banget beda banget sama yang di jalanan tapi gapapa cuman ya beda banget maksudnya di luar ekspektasi kita restorannya kayak gini soalnya di tengah-tengah kota sih ya dikelilingin sama bangunan-bangunan tinggi jadi wajar sih kalo liat suasananya kayak gini banget Chinese banget namanya Restoran Hakka kalian kalo mau coba makanan disini mesti siapin dulu ya dompetnya agak tebal kalo enggak bawa kartu kredit soalnya di luar perkiraan kalian pasti ekspektasi kalian itu beda lah kayak yang di pinggir jalan atau misalnya kalian ke jalan Alor itu yang shopping straight gitu rata-rata 3 kali lipat tuh dari harganya rata-rata ya wow ini kita coba pesen shark fin apa namanya itu lupa aku bahasa indonesia shark fin jadi emang mahal sih ya shark fin itu bukan sayap sebutannya apa ya ikan bukan ikan lele ikan bukan ikan paus ikan apa gue shark fin lah lupa aku ini supnya emang terkenal mahal kan ya ah sirip hiu ya 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 aduh udah kayak pigun aja tuh sirip hiu emang mahal kan ya kita cobain rasanya seperti apa guys lihat nih guys ini restoran yang tadi kita masuk namanya Hakka Restoran tuh lihat sendiri tadi lumayan ya ya kita bayarnya ya lumayan lah lumayan 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 mahal maksudnya itu soalnya di tengah-tengah banyak bangunan tinggi ini pohon-pohon ini di tengah-tengah kota istilahnya tuh kayak di tamrin apa sudirman terus di tengah-tengah ada rumah kayak gini terus punya parkiran luas banget nah disitu ada restoran tuh bayangin tuh berapa tuh harganya kayak gitu lah menyeramkan katanya kalau buat kita sih biasa aja cuman maksudnya di luar ekspektasi ya pas masuk itu wah soalnya dia kena kayak apa buat tisu gitu kita juga bayar tisu tangan gitu tuh bayar terus ada kacang-kacang itu semuanya bayar jadi ada biaya ini kena cas untuk servicenya ini nih kalian cari aja di google hakka restoran itu dia dan ya usburi semua usburi usburi teman no usburi Tadi kita yang paling enak itu, kita pesen sirip hue, itu emang enak banget, tapi harganya juga enak Macem-macem ya tadi ya, pesen, ya lumayan sih maksudnya, ya harganya segitulah sesuai dengan lokasinya Sesuai dengan rasanya enak banget, dia pakai daging krebs, kepiting yang benar-benar asli Terus, sirip hue-nya juga gede, ya begitu Apalagi kalau kalian mau makan malam di sini, oh siap-siap aja, pokoknya kartu kredit jangan sampai ketinggalan Kalau misalnya bawa tunanya kebanyakan, ya bawa lah beberapa digit gitu, itu lebih aman Kalau misalnya kita mau makan tuh jadi gak deg-degan gitu Kalau kita selalu bawa kartu kredit, jadi maksudnya kita kasih tau nih, ada lo tempat makan seperti ini Di tengah-tengah Kuala Lumpur, deket ini samping Petronas Twin Tower Keluar sana Petronas Twin Tower, terus ini gedung-gedung tinggi semua Nah dia ada nih, kayak gini doang, lihat samping ini stasiun Ini kayaknya, oh ke arah, bukan MRT, ini pavilion Kita gak tau juga sebenarnya, ini restoran ini, kata Syacho Coba makan di sini kalau di Malaysia, makanya kita coba Eh pas coba, Syacho gak ngomongin masalah harga dan macem-macem Soalnya dia cuma bilang, oh di tengah-tengah ini, sampingnya Petronas Twin Tower Ternyata begitu Syacho gak ngomongin masalah Syacho habis makan apa coba, komen Syacho nya, ntar ini coba kasih tau kita pas udah pulang ya Itu kita paling suka sirip ikan hue nya Asli, enak banget, gede lagi Muanis, harum Makasih ya Syacho Dari kemarin kita lewat ini, misi store yang disini guys Tiap hari kita lewat itu tiap hari rame, mau siang, sore, malam Makanya kita cobain penasaran Dia gak ada dain in ya guys, cuma gini doang Tapi tiap hari rame kayak gini, tiap hari Ini masih sore, kalau malam lebih parah lagi antriannya Gak ada bosan-bosan nih orang Ada? Ya Oh, mecha dekai Wah, mecha dekai nih Mecha iyi nih Akhirnya bisa nyobain misi di Malaysia guys Setelah kita gagal di Melaka Akhirnya bisa nyobain di Kuala Lumpur Hmm Ya, rasanya sih sama aja sih guys Kayak di Indonesia dan harganya juga kurang lebih sama 7 ribu atau 8 ribuan gitu Cuma mereka tuh disini beda Kebiasaannya mereka gak ada yang namanya pakai gelas gitu Gak ada Disini semua orang ya dibawa aja konnya gitu Parah nih cepet banget mencairnya sumpah Sayang Syacho Kita nyobain misi di Malaysia Tapi kayaknya masih manisan di Indonesia sih rasanya Ini kekurangannya cuma satu guys Gue gak ngerti kalau di Malaysia itu Eskrimnya cepet banget mencairnya sumpah Nih Berantakan Sekarang kita lagi lewatin Dari klub malam gitu guys Klub-klub gitu Tempat orang nongkrong Jadi banyak orang baratnya Orang Australia Eropa Ini kalau malam guys Di atas jam 8an Rame cewek-cewek Pake baju sexy Mantep banget Ada juga yang Pipis di pinggir jalan Mirip-mirip kayak di Bali gitu loh Kayak gini Ini pas banget sih posisinya disini kita hotelnya Jadi Di jalan di ujung jalan Waktu kita kesini tuh Ada Tempat makan Habis makan tuh ada Tempat Pijat Habis pijat tuh Ada tempat minum-minum Habis itu hotel Tau kan Begitu kan Jadi step by step gitu Prosesnya Habis itu bayar Bayar hotelnya Bukan bayar Ah iya iya Bukannya gitu loh Hujan guys Duluan guys Hujan hujan Alright thank you Jemaskar Terima kasihorte